Hai Assalamualaikum So teman-teman, balik lagi disini di channel Kuba Rabutika Dan di video kali ini Kita bakal lanjut ke part kedua dari Pembuatan Vector Portrait Menggunakan software Dove Illustrator So gak usah lama-lama, kita langsung aja Masuk ke tutorialnya Nah ini yang terakhir kita kemarin ke pembuatan rambut Dan line art ya, sekarang kita masuk ke Pembuatan shading wajah Untuk palet warna sendiri, aku gak terlalu Pak Gak terlalu berpatok Sama palet warna yang udah ada ya, jadi disini Kita bikin palet warna sendiri Oke, langsung kita aktifkan Layar fotonya yang kemarin Yang paling bawah, kita langsung mulai Ke pembuatan, disini aku mau Bikin matanya dulu sih guys Untuk shading wajahnya nanti ya Kita bikin mata dulu Oke Di layar bawah sini aku mau Bikin Ini guys Area yang paling atas ini kan Warna putih ya Pantulan cahayanya Mau langsung aku bikin aja Stroke-nya aku ngeraktifkan Cuman feel putih aja Oke Sama di sisi sebelah sini juga Oke Terus kalau udah, aku mau bikin Di bawahnya warna putih ini ada warna Hitam ya Warna yang sama kayak warna line art Langsung aja Terus kita pilih warna hitam Terus lagi warna hitam juga Oke Nah, gimana caranya Biar warna hitamnya itu ada Di bawah warna putih yang tadi Gampang banget Kita tinggal Lihat disini aja Di bagian layer Kita tinggal drag ke Bawah warna putih Oke Kayak gini guys Nah Terus Lanjut Ke warna selanjutnya Lingkaran disini Warna coklat ya guys Aku gak bikin pake Ellipse tool Aku bikin pake Pen tool aja Manual Sama yang sini juga Nah, aku mau samain Kayak warna rambut Nah Terus sama Caranya kita Drag ke bawah Oke Terus Warna terakhir Di bola matanya Kita pake warna Hitam Nah Kayak gini guys Sekarang lebih ya Ntar baterai Ntar baterai ku abis Terus dulu Oke lanjut guys Nah Kalau udah Kita bikin area Warna putihnya ya Tapi disini Aku mau kasih shading Agu-agu dulu Sama disini Sama disini juga Jadi nanti di Bawah warna Abu abun Baru warna putihnya Ya guys Ya guys Nah Saya tinggal bawah Gini Taruh di bawah Terus kita lanjut ke Dasarnya nih Warna putih Kucu Oke Area mata Udah selesai guys Kita kunci Nah Jadi kurang lebih Kayak gini ya Area mata Terus kita lanjut ke Bibirnya Aku pilih di Layer baru aja Sebenernya Kalau pakai Ada bilisator Itu bisa Ngegabungin semua Layernya jadi satu Eh semua Path Jadi satu layer Cuman Itu biasanya Aku lakuin nanti sih Kalau emang File itu tuh Udah fix jadi Soalnya Kalau misalkan Digabungin sekarang Itu kayak Nanti tuh jadi Susah guys Beda-bedain Bagian-bagiannya Kayak Mata Hidung Eh mata Bibir Rambut Line art Kayak gitu Jadi untuk Prosesnya ini Biasanya aku Picar-pisah dulu Nah untuk Sekarang kita bikin Area bibirnya ya Di layar baru Di bawahnya Layar mata Ini aku bikin Ombre dikit aja sih Nah Warna bibirnya Nanti kalian bisa ganti Nanti Menyesuaikan warna kulit Ya Disini aku pake Ngarang dulu Ngasal dulu aja Untuk warna bibirnya Nah untuk layar yang kedua ini Warnanya kita bikin Lebih cerah Dari warna sebelumnya ya Seperti biasa Kita pindah Ke layar yang bawahnya Biar keliatan Nah Kita bisa tau Warna sebelumnya tuh Kayak gimana Ini pink banget sih Kayaknya Ini akan lebih Kayak gini ya Untuk area bibir Kita kasih pantulan Dikit aja Kasih pantulan Warna putih Itu disini Terus biasanya Opacitynya Agak aku kurangin Tapi ternyata jelek Kita kasih warna Yang lebih muda aja Dari Warna bibir Di bawahnya Jujur aku jarang banget sih Bikin faktor Portrait Pake Adobe Illustrator Ini karena menjawab pertanyaan Dari kalian aja Jadi aku bikinin videonya Sekalian bikin Iseng-iseng nih Bikin faktor Portrait Pake Adobe Illustrator Nah ini udah jadi Bagian bibirnya Dan kita langsung Ke step yang terakhir Ke pembuatan ke pembuatan Ke pembuatan shading wajah Ke pembuatan shading wajahnya Kita kunci dulu bibirnya Lanjut ke layar yang bawah Untuk pembuatan shading wajah Kalau kalian kesulitan untuk membedakan mana area yang gelap dan mana area yang terang di area wajah Kalian bisa lihat Kalian search di google Kayak shading makeup Kayak gini contohnya Jadi kayak contour makeup Sebenernya tuh sama basicnya Kayak bagian area mata itu gelap Disini Terus Samping hidung sini tuh gelap Kalau di hidung yang tengah ini tuh area yang terang Terus bagian dahi sini Pinggir-pinggir wajah itu area yang gelap Terus pipi itu area yang terang Aku udah pernah bahas video untuk penjelasan soal shading wajah di video yang ini Linknya ada di mana disini Kalian bisa cek aja Kalau buat kalian yang belum nonton Semoga di video itu insya Allah bisa lebih jelas Kita langsung aja bikin area yang paling gelap dulu ya Disini aku mau pake shading 3 warna aja Oke kita aktifkan pen tool Disini langsung kita pilih area yang gelap ya Karena ini masih kebawa yang pas kita tadi bikin bibir Kita aktifkan lagi stroke-nya aja Feel-nya kita non-aktifin sementara Balik lagi untuk masalah shading Itu juga sebenernya gak ada patokan resmi Patokan resmi Maksudnya kayak keharusan ya Kayak area sini tuh bentuknya harus gini-gini Sebenernya faktor itu tinggal Gimana improve kita aja sih guys Jadi kalau kalian lihat Faktor dari satu orang dan yang lainnya tuh Pasti hasilnya tuh beda Karena emang gak ada yang patent Kayak semuanya tuh improve gitu loh guys Sesuai kreativitas kalian aja Kalau kalian ada yang masih kesulitan Memang harus banyak-banyak berlatih ya guys Karena dulu awal-awal aku juga kayak Masih kesulitan banget untuk menentukan Mana area yang gelap dan mana area yang terang di wajah Tapi kalau kalian rajin latihan Pasti nanti lama-lama juga kayak Sebenernya tuh warnanya gitu-gitu aja gitu loh guys Kalau kalian lihat Faktor artis yang udah pro gitu Biasanya memang Shading Kulit wajahnya Kulitnya itu emang detail banget sih Tapi karena ini kita latihan Untuk first time Aku juga baru ini bikin faktor potret Kita pakai Adobe Illustrator Jadi kita bikin yang simple-simple aja ya guys Nah disini juga kita kasih gelap Tuk area hidung Aku juga gak ngerti nih nanti endingnya Bakal gimana hasilnya Semoga masih enak dilihat ya guys Aku soalnya kalau bikin faktor potret itu Kalau gak pakai Photoshop Pakai Affinity Designer Kalau ilustrator Biasanya aku pakai buat desain logo sih Kalau faktor potret itu baru kali ini Gak pernah soalnya sama sekali Semoga ini not bad ya Aduh takut sih guys Oke Ini shading pertama Kayaknya udah cukup Eh kasih ini deh Kayak ada Gak sih Kalau di Korea tuh Ini istilahnya apa tuh Egyosal Iya gak sih Kalau aku salah Mohon dikoreksi ya Kalau gak salah Namanya Egyosal ya Aku lupa Jadi kayak kantong mata Yang bikin makin imut gitu ceritanya Oke Nah kalau udah Kita Control A Terus Truknya nonaktifin Pilih fill buat warnanya Aku ini ngasal dulu ya guys Nanti masalah cocok gaknya Kita bisa ubah Ini terlalu terang sih Oke Oke Sementara ini dulu ya Terus kita pindah ke layer baru Untuk warna kedua Oh sorry guys Biasanya kalau untuk warna kedua Shading kedua itu Aku kayak Jadi warna dasar Jadi setelah warna paling gelap Aku bikin Warna yang paling terang Jadi Untuk warna dasarnya itu adalah Warna kedua Ya kalian bisa lihat Ini di videonya Untuk susunan layarnya nanti Ini kita bikin untuk Warna yang paling terang dulu guys Di area kening Disini dijedat Kita nonaktifin dulu Fillnya Biar gak ganggu Aku sekali lagi minta maaf ya guys Kalau di channel aku ini Dalam penyampaian Setiap videonya Aku masih Belibet dan Banyak mungkin Kesalahan dalam penggunaan istilah Atau kata-kata Karena memang basicnya Aku Bukan Grafis designer guys Jadi aku Sharing Video selama ini tuh Cuma sharing yang Aku bisa aja Dengan Cara yang aku pakai Jadi kalau misalkan teman-teman ada Yang punya kritik dan saran Bisa disampaikan aja Buat ke depannya Biar aku bisa lebih tahu Dan lebih paham Karena kita disini Sama-sama belajar ya guys Oke Kalau udah kita control all Terus Nonaktifkan stroke Pilih Yang warna terang Ini sementara aja guys Nah untuk yang terakhir nih Kita bikin Warna shade kedua Kita langsung Puterin aja Sesuai bentuk wajah Kalau udah kayak gini Kita pilih ke warna yang paling tua Terus kita ubah Disini ya guys Ouch Aduh Ini kayaknya terlalu tua sih Warnanya guys Jadi kita pilih warna yang agak terangan Coba ya Oke Nah ini kayaknya better sih Ini jongyeon versi sawo matang Cukup kali ya guys Oke ini dia Faktornya si jongyeon Ya kurang lebih kayak gini sih guys Aku juga masih belajar Gimana caranya kayak ngegradian warna Dan dan sebagainya Ini aku sharing Basic-basicnya aja ya guys Jadi buat kalian semua Kalau yang lebih paham dan lebih tau Kalian bisa sharing aja di kolom komentar Kita ngobrol disana Karena Jujur aku emang Belum terlalu menguasai Gimana caranya bikin Faktor Portrait Pakai adopt illustrator Jadi cukup segini aja Yang bisa aku sharing ke kalian Maaf kalau misalkan masih banyak kekurangannya Dan semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat Semangat buat teman-teman yang lagi belajar Yang lagi latihan buat bikin faktor Mulai bikin faktor Dan mulai mengkomersilkan karyanya Semoga Sukses terus Lancar terus Dimudahkan segalanya Oke Makasih teman-teman yang udah nonton See you in the next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax